Hai assalamualaikum Hai sahabat semua bertemu lagi bersama channel wayu sky Mari masak video kali ini saya mau bikin bolu kukus ubi kuning pertama saya siapkan ubi kuning yang sudah saya rebus dan sudah saya chopper ya jadi sudah saya haluskan siapkan wadah kemudian masukkan empat butir telur gula pasir 160 gram satu sendok tsp kemudian di mixer dari kecepatan rendah sedang dan tinggi ya mixer sampai berubah warna putih kental berjejak ya di mixer sampai kental berjejak seperti ini ya nah ini sudah kental berjejak ya kemudian masukkan dua sendok makan atau 20 gram tepung maizena masukkan baking powder setengah sendok teh setengah sendok teh vanili bubuk dan seperempat sendok teh garam kemudian mixer kecepatan rendah sebentar saja asal bercampur ya kemudian masukkan masukkan ubi yang sudah dicopor tadi secara bertahap ya saya sudah menerima kasih ini masukkan ubinya beberapa kali ya soalnya tidak sekaligus dimasukkan bertahap supaya adonannya bisa halus jadi biar merata selamat menikmati ini saya tambahin pewarna kuning ya jadi biar warnanya nanti lebih terang ya 100 gram margarin yang sudah dicairkan kemudian aduk balik ya gunakan spatula saja jadi tidak usah pakai mixer lagi kalau sudah bercampur rata kemudian siapkan cetakan ya ini saya menggunakan cetakan seperti ini ini cetakan diolesi dengan minyak sayur atau margarin dulu ya dan jangan lupa klakatnya di belakang dipanasi dulu masukkan adonan ke cetakannya kemudian ratakan ya jadi dan dihentak-hentakan biar merata kalau sudah dikukus ya kemudian kukus dan sebelum klakatnya sudah saya panasin ya kemudian kukus selama 20-30 menit oh ya sahabat semua yang baru menemukan channelnya wayu sky jangan lupa like komen dan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih dan saya doakan teman-temanku sahabat-sahabatku semua selalu sehat walafiat tidak ada halangan suatu pun dan dilancarkan rezekinya amin amin ya robbal amin dilihat ya pakai tusuk sate kalau sudah tidak lengket berarti sudah matang ya kemudian diangkat ya kemudian akan saya balik pakai ini ya ini saya ini cetakannya cetakan mawar ya sahabatku ya jadinya seperti ini saya pakai cetakan mawar ini sahabatku nah seperti ini ya hasilnya ya ini bolung hukus kufi kuning jadi ini tidak pakai tepung terigu ya sahabatku ya jadi cuma kufi kuning yang sudah dihiduskan ini adalah telur dan tepung maizina dan margarine hanya seperti ini saja tapi sudah jadi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih